We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesha Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN tahun 2021 mata pelajaran biologi Oke, soal nomor 1 Hukum Hardy-Wenbrick Tidak berlaku Jika A. Terjadi perkawinan acak B. Terdapat populasi yang besar C. Tidak terjadi mutase D. Terjadinya migrasi E. Terdapat fertilitas Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Terjadinya migrasi Jadi, perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat hukum Hardy-Wenbrick itu 1. Tidak terjadi mutase 2. Tidak terjadi migrasi 3. Perkawinan acak 4. Terjadi pada populasi besar dan yang kelima memiliki fertilitas dan viabilitas Jadi, hukum Hardy-Wenbrick ini tidak berlaku jika terjadinya migrasi Oke, ke soal nomor 2 Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri tumbuhan lumut adalah A. Generasi gametofitnya dominan B. Spora yang jatuh di tempat cocok berubah menjadi protalium C. Generasi sporofitnya lebih singkat D. Memiliki struktur akar, batang, dan dalun sederhana E. Merupakan tumbuhan peralihan Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Spora yang jatuh di tempat cocok berubah menjadi protalium Jadi, ciri-ciri tumbuhan lumut itu adalah Yang pertama, berupa talus yaitu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati Kedua, memiliki rizoid yaitu menyerupai akar Yang ketiga, atracheovitra Yang ketiga, atracheovita yaitu tumbuhan yang tidak berpembulu tidak memiliki silem dan phloem Keempat, hidup di tempat lembab Kelima, berkembang biak dengan spora Spora akan berubah menjadi protonema dalam metagenesis Dan yang keenam, mengalami metagenesis fase gametofit lebih dominan daripada sporofif Oke, soal nomor tiga Oksitosin adalah hormon yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi pada uterus Hormon tersebut disekresikan dari kelenjar A. Cortex Adrenal B. Ovarium C. Paratiroid D. Hipofisis Posterior E. Pituitary Anterior Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Hipofisis Posterior Jadi, oksitosin itu adalah hormon yang disekresikan dari hipofisis posterior Dan bertanggung jawab untuk merangsang kontraksi pada rahim saat proses persalinan Terutama mempengaruhi otot polos uterus Oksitosin disintesis terutama oleh badan sel syaraf nukles Paraventricularis Oksitosin menyebabkan otot polos uterus berkontraksi dalam stadium akhir kehamilan Selain itu juga memulai kontraksi sel myopitel pada alveoli dan saluran keluar kelenjar mamai Oke, soal nomor 4 Asam absisat merupakan hormon yang dapat melindungi tanaman dari kekurangan air melalui mekanisme A. Peningkatan pembentukan kutikula B. Penurunan kecepatan pembelahan sel C. Penghambat pemanjangan sel epidermis D. Penurunan turgor sel penjaga E. Peningkatan kecepatan pembentangan sel Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Penurunan kecepatan pembelahan sel Jadi, asam absisat merupakan hormon penghambat pertumbuhan tanaman dan dapat menyebabkan dormansi pada biji Oleh karena itu, mekanisme yang dilakukan oleh asam absisat untuk melindungi tanaman dari kekurangan air adalah menghambat kecepatan pembelahan sel karena proses tersebut membutuhkan banyak energi dan air Oke, soal nomor 5 Perhatikan jenis senyawa berikut 1. Basa nitrogen 2. Gula 3. Fosfat 4. Asam amino Bila gen diurai akan diperoleh senyawa-senyawa dasar pembentukan gen berupa A. 1, 2, 3 benar B. 1, 3 benar C. 2, 4 benar D. 4 saja E. Semua jawaban benar Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 benar Jadi, penyusun gen adalah nukleotida yang terdiri atas gula pentose basa nitrogen dan fosfat Asam amino adalah senyawa dasar dari protein yang akan terbentuk pada proses transkripsi dan translasi Oke, soal nomor 6 Hujan asam merupakan salah satu fenomena yang diakibatkan oleh pencemaran udara Hujan asam sangat berbahaya bagi kehidupan Misalnya, matinya berbagai tumbuhan Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan untuk menghindari terjadinya hujan asam Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya hujan asam adalah A. Melakukan rebusasi B. Menghentikan penembangan hutan C. Mengurangi penggunaan pesticida D. Membatasi penggunaan produk aerosol E. Membatasi penggunaan berkendaraan motor Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor Di sini, hujan asam terbentuk karena adanya komponen sulfur dioksida Sulfur dioksida merupakan jenis polutan yang dihasilkan dari kendaraan bermotor Dengan demikian, untuk mengurangi terjadinya hujan asam Dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor Melakukan reboisasi dan menghentikan penembangan hutan Merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari pemanasan global akibat gas CO2 Membatasi penggunaan produk aerosol dilakukan untuk mengurangi terjadinya penifisan lapisan ozon Sementara itu, mengurangi penggunaan pesticida dapat dilakukan untuk tujuan mengurangi pencemaran air dan tanah Oke, soal nomor 7 Mekanisme kerja otot ketika meluruskan tangan adalah A. Otot resep dan otot bisep berelaksasi B. Otot resep dan otot bisep berkontraksi C. Otot ekstensor dan otot flexor berkontraksi D. Otot resep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi E. Otot resep berelaksasi dan otot bisep berkontraksi Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Otot resep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi Jadi, gerakan tersebut melibatkan otot resep dan otot bisep Gerakan ekstensi terjadi apabila otot resep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi Sementara itu, pada saat otot resep berelaksasi dan otot bisep berkontraksi akan terjadi gerak fleksi atau membengkokkan tangan Oke, ke soal nomor 8 Perhatikan jenis sel berikut Setiap makhluk hidup, baik yang uniseluler maupun multiseluler memiliki A. Satu, dua, dan tiga benar B. Satu, dan tiga benar C. Dua, dan empat benar D. Empat saja E. Semua jawaban benar Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Oke, jawaban yang benar adalah D. Empat saja Jadi, ciri organisme uniseluler maupun multiseluler adalah memiliki membran sel dan ribosom Mitokondria, retukulum, endoplasma, dan badan golgi umumnya terdapat dalam organisme multiseluler Oke, soal nomor 9 Suatu badan tempat berkumpulnya sporangium yang jika masih muda dilindungi oleh indisium adalah A. Sporovid pada tumbuhan laut B. Sporangonium pada tumbuhan laut C. Strobilus pada tumbuhan biji berbuka D. Sorus pada tumbuhan paku E. Makrofil pada tumbuhan paku Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Sorus pada tumbuhan paku Jadi, pada tumbuhan paku, spora terdapat di dalam sporangium Kumpulan sporangium membentuk sorus dan sorus dilindungi oleh selaput yang disebut indusium Oke, soal nomor 10 Penyakit yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sum-sum tulang sehingga jumlah sel darah putih jauh melebihi batas normal disebut A. Anemia B. Leukimia C. Thalassemia D. Polisitemia E. Siklsel anemia Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Leukimia Jadi, leukimia ini merupakan penyakit berupa kondisi produksi leukosid melebihi batas normal Anemia merupakan penyakit kekurangan kadar hemoglobin, FE, dan eritrosid di dalam tubuh Talassemia merupakan penyakit keturunan berupa kondisi eritrosid yang hanya mampu mengikat sedikit oksigen Polisitemia merupakan penyakit berupa produksi eritrosid melebihi batas normal Dan sedangkan siklsel anemia ini merupakan penyakit yang ditandai dengan sebagian eritrosid berbentuk seperti bulan sabit Oke, soal nomor 11 Urutan takson pada hewan dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E Film, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies Oke, disini cukup jelas ya Jadi, kita langsung saja ke soal nomor 12 Dua ras kucing, yaitu kucing Anatolia dan kucing Angora yang ada di Turki Diketahui secara alami tidak melakukan interhibridisasi Karena adanya suatu hambatan Hambatan ini terjadi karena adanya A. Isolasi mekanik B. Isolasi tingkah laku C. Kemandulan spesies D. Ketidakmampuan hibrida E. Koreksi terhadap perkawinan Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Isolasi mekanik Jadi, ras kucing Anatolia dan kucing Angora yang ada di Turki secara alami tidak melakukan interhibridisasi karena adanya suatu hambatan Hambatan ini terjadi karena adanya isolasi mekanik Isolasi mekanik ini menghalangi adanya perkawinan akibat struktur alat kelamin yang berbeda Oleh karena itu, kedua ras kucing ini tidak dapat saling mengawini Oke, soal nomor 13 Transpirasi dan gutasi pada tumbuhan mempunyai kesamaan dalam A. Struktur yang dilewati B. Cara pengeluaran zat C. Faktor yang mempengaruhi D. Energi yang dibutuhkan E. Organ yang digunakan Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E. Organ yang digunakan Jadi, transpirasi adalah pelepasan air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas Gutasi adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes air melalui celah yang disebut hidatoda Stomata dan hidatoda terdapat di daun Jadi, proses gutasi dan transpirasi mempunyai kesamaan dalam hal organ yang digunakan yaitu daun Oke, soal nomor 14 Suatu organel sel berbentuk kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk dan dapat membentuk vesikula Organel dengan struktur tersebut berfungsi A. Memproduksi ATP B. Memproduksi karbohidrat C. Melakukan proses sekresi D. Melakukan sintesis protein E. Melakukan pencernaan intrasel Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Oke, jawaban yang benar adalah C. Melakukan proses sekresi Jadi, organel sel berbentuk kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk adalah kompleks golgi Kompleks golgi dapat membentuk vesikula sehingga dapat berperan dalam proses sekresi zat-keluar zat Organel sel yang berperan memproduksikan ATP adalah mitokondria Organel sel yang berperan memproduksikan karbohidrat adalah kroloplas Organel sel yang berperan melakukan sintesis protein adalah ribosom Dan organel sel yang berperan melakukan pencernaan intrasel adalah lisosom Oke, soal nomor 15 Mutasi DNA disebabkan oleh A. Kromosom berpindah B. Rusaknya kromosom C. Berubahnya isi kromosom D. Berubahnya susunan kromosom E. Berubahnya jumlah kromosom Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Berubahnya isi kromosom Di sini Mutasi DNA yaitu suatu pergantian basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain Atau bertambah berkurangnya basa nitrogen pada untai DNA atau isi kromosomnya Mutasi kromosom terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau ploid Melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom atau genom disebut euploid Sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN tahun 2021 biologi Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya